Intro Dilansir dari Islam Pos Ini kronologi penolakan Ustadz Hanan Ataki oleh GP Ansor di Tegal Ustadz Hanan Ataki atau UHA ditolak gerakan pemuda Ansor kota Tegal Ketika akan mengisi acara pengajian di Hotel Bahari Inn, Ahad 7 Juli Menurut GP Ansor, isi ceramah Ustadz Hanan Ataki yang memiliki banyak pengikut di media sosial ini provokatif dan kontroversial Menurut informasi yang beredar, acara ini sebenarnya akan digelar di gedung pertemuan Syakrila, kota Tegal Tapi entah apa alasannya, pabriknya memindahkan tempat acara itu ke Hotel Bahari Inn Saat mengetahui ada acara kajian yang diisi UHA, GP Ansor langsung membuat surat keberatan Surat yang ditujukan kepada Polres Tegal kota itu dibuat dan ditandatangani pada 5 Juli 2019 Ini inti surat tersebut Sehubungan dengan kegiatan pertemuan atau sharing time yang diselenggarakan pada hari Minggu 7 Juli Jam 12.30 sampai dengan 14.30 di gedung pertemuan Bahari Inn, kota Tegal Dengan pembicara saudara Hanan Ataki LC Mata kami dari pimpinan cabang Bahasa di kota Tegal menyampaikan surat keberatan atas kehadiran pembicaraan tersebut Dengan dasar untuk menjaga ketentraman kehidupan dalam bermasyarakat Karena ceramahnya mengandung unsur provokatif Dan kami mengharap yang kepolisian yang berwonang dalam hal ini mengambil langkah tegas Untuk mencegah konflik yang terjadi Ketua GP Ansor Imam Haramaini mengangkatlah menandatangan surat itu Dia beralasan selain mengandung unsur provokatif Ceramah pesatangan juga kontroversial Misalnya dia pernah menyebut Nabi Musa sebagai perempannya para nabi Masih banyak lagi, Anda bisa cek langsung di Youtube dan media sosial lainnya katanya Imam Haramaini mengaku tidak menurunkan satupun anggotanya ke lokasi Pihaknya sudah menyerahkan kepada pihak kepolisian Setelah membuat surat itu kami serahkan kepada aparat penegak hukum hujan imam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!